Intro Hai, kenalin, aku Aynin Sebelum memulai video ini, aku mau ngucapin selamat menaikkan ibadah puasa buat kalian yang menjalankan Semoga puasa kalian penuh dan semoga kalian tetap semangat menjalankan ibadah puasanya Jadi di video kali ini cukup berbeda dari biasanya Karena aku gak bakalan review skincare atau bahas-bahas tentang beauty yang lainnya Aku mau share ke kalian tentang tutorial edit foto yang bener-bener pure sesuai dengan yang selama ini aku pakai Jadi buat kalian yang selama ini udah follow instagram aku Pasti kalian tau kan editan yang kayak gimana yang sering aku pakai di setiap postingan di instagram aku Nah disini tuh aku masih memulai dari dasar Jadi yang paling dasar yang sering banget aku pakai gitu sebelum aku mengfilternya Jadi editan-editan yang ya seperti itulah Jadi buat kalian yang udah follow instagram aku, pasti kalian tau kan editannya gimana yang sering banget aku pakai Nah disini aku pakai aplikasi Snapseed Jadi aku pakai aplikasi ini tuh untuk menghilangkan beberapa objek yang menurut aku tuh cukup mengganggu ya Cukup mengganggu hasil foto aku gitu Terus aplikasi Snapseed ini aku pakai untuk mengatur foto yang backlight gitu Jadi backlight sendiri itu merupakan foto yang backgroundnya tuh terang daripada objeknya gitu kan Kalian pasti sering kan Biasanya tuh foto-foto yang kayak gini tuh foto yang diambil pada saat siang hari gitu Nah sedangkan yang di belakang tuh kan terang Nah wajah kita tuh jadi kiritan gelap gitu loh Kalian paham gak? Siapa disini yang punya foto yang kayak gitu? Biasanya kalau udah fotonya kayak gitu kita tuh kayak ngehapus foto itu kan Akhirnya kita harus foto lagi ya gitu Nah disini aku mau kasih solusi ke kalian Supaya foto yang tadi tuh gak terbuang sia-sia gitu Sebelum mulai ke videonya jangan lupa untuk like, komen di bawah, dan klik tombol subscribe-nya ya Dan aku minta buat kalian jangan skip video ini Karena aku bakal share sedetail mungkin Jadi karena ini tuh video tutorial Supaya hasil kalian tuh juga sama dengan hasil yang aku buat di video ini Jadi kalian jangan skip videonya ya So tanpa perlu berlama-lama lagi Keep watching Oke so langsung aja kita mulai ke tutorialnya Jadi yang pertama kita harus punya aplikasinya terlebih dahulu Nah aplikasi Snipship ini bisa kalian download secara gratis di Playstore Buat yang belum download silahkan download dulu Nah buat yang udah download kita tinggal lanjut ke videonya Yang pertama kita tinggal klik aplikasi Snipship Lanjut kita tinggal klik aja Tanda postnya Nah kita tinggal pilih foto mana yang akan kita edit Disini aku tinggal pilih foto yang di bagian atas Nah foto ini tuh dia backlight ya Jadi dia terang di bagian background Yang sedekan objeknya sendiri Wajah aku tuh gelap gitu kan Nah ini tuh dia membelakangi cahaya Disini aku akan edit Biar wajahnya tuh sedikit lebih terang gitu Kita tinggal klik aja alat Nah alat tuh yang bagian bawah Lanjut kita tinggal pilih Selective Kita klik Lalu kita klik bagian yang akan kita edit gitu Nah setelah kita klik dia akan muncul huruf K seperti ini Kalau kita tekan huruf K ini Terus kita geser ke atas Nah dia tuh akan zoom gitu Jadi dia lebih detail di titik mana yang akan kita edit Seperti itu Kalau misalkan kita tekan di bagian sisi foto Bebas sisi mana aja Ini aku tekan aja gitu Terus kita geser ke atas Nah dia muncul seperti ini Jadi dia tuh bisa mengedit kontras Saturasi dan struktur Jadi kita bisa mengatur Di titik mana aja kayak gitu Ini kelebihannya Selective Kalau misalkan di pengaturan biasa Kan kita mengatur secara keseluruhan Nah kalau kita pakai Selective ini Kita hanya mengaturnya di beberapa titik aja Kayak gitu Langsung aja aku pilih titik ini Untuk aku terangkan gitu Nah ini kan wajahnya ketuk depan Jadi aku tinggal kulit aja di pojok kanan atas Buat melihat hasilnya Ini before Ini after Before After Oke Kelihatan bedanya Nah Selective ini Selain dia tuh bisa mencerahkan foto Dia tuh juga bisa menggelapkan Jadi kita tinggal kurangi aja kecerahannya gitu Kalau misalkan kalian mau mencerahkan Atau mengedit di banyak titik Nggak satu titik aja Kalian bisa tinggal Ambil aja di bawah Itu ada lingkaran Ada tanda plus Kita klik Terus kita klik lagi Di bagian mana yang akan kita edit Disini aku akan menggelapkan Di bagian motor ya Jadi kayak gini Kita tekan lagi Sampai dia ngezoom kayak gini Lalu kita di titik mana aja Yang akan kita edit Oke Sini Terus kalau misalkan kita tekan 2 foto Maaf Jadi kalau misalkan kita tekan foto Dengan dua jari Nah Dia akan muncul lingkaran seperti ini Tanda merah itu Dia itu menunjukkan Bagian mana aja Yang akan kena dengan edit Terus Disini aku ingin menggelapkan gitu Jadi aku tinggal Geser ke kiri aja Nah Dia akan Sedikit kita murah Lanjut Aku akan ngurangin kontras Kontrasnya kita bisa ke kanan Oke Seperti ini Lanjut kita tinggal lihat hasilnya Di pojok kanan atas Before After Oke Aku rasa udah cukup Jadi kalian bisa atur aja Sesuai selera kalian Gitu ya Kalau udah Kita tinggal klik aja Checklist di pojok kanan bawah Nah Seperti ini Lanjut aku akan menghilangkan Objek Warung di belakangnya Jadi biar backgroundnya itu Full Apa ya Full pemandangan gitu ya Jadi kita sedikit mengganggu Nah Cara ini tuh bisa juga Kalian lakukan Kalau kalian ingin menghilangkan Objek-objek kecil Yang Mengganggu Foto kalian gitu Jadi misalkan kalian foto nih Terus ada orang gitu kan di belakang Nah itu tuh Bisa banget kalian hapus gitu Lanjut kita tinggal klik alat Terus kita pilih Feeling Feeling Nah ini Nah kita tinggal geser-geser aja Di objek yang akan kita hapus gitu Atau kita tinggal tap-tap aja gitu Seperti ini Nah Begini Proses ini tuh Akan Makan waktu sedikit lama ya Karena kalau misalkan kita ingin Hasilnya bagus Ya kita harus Sabar gitu Harus klarten gitu Nah Supaya lebih Spesifik gitu Kita ngapusnya Kita harus zoom Bagian yang akan kita hilangkan Jadi caranya kita Tempelkan dua jari kita Seperti ini Sampai muncul lingkaran ini Lalu kita buka Kita tarik gitu Misalkan-sampai kita kayak Nge-zoom gitu loh Jadi kita tarik Nah Kayak gini Kalau udah muncul kotak biru Kita geser kotak birunya Ke arah yang akan kita edit Seperti ini Lanjut kita tinggal geser-geser tangan kita lagi Sampai benar-benar rapih Diual-g animant Kemudian Kita tarik Lalu dan Kodom Kodom Sanjana Oke, kayaknya udah cukup aja kayak gini ya Jadi nanti aku bakal sedikit Eh, ah, crop gitu Di bagian pinggir ini Jadi aku bakal crop aja Supaya gak sedikit mengganggu gitu Kalau kita punya tase ini Kita tinggal click lagi pojok kanan atas Kalau udah selesai Kita tinggal click aja pojok kanan bawah Kita check list Oke, kita tunggu Yes Ini aku mau crop Jadi aku crop Nah, kalian tuh usahakan ya Setiap kali kalian foto Itu objek tuh Jadi objek itu Harus ada di tengah gitu Jadi bisanya kan tiap HP Atau tiap kamera Itu tuh ada baris-baris kayak gini kan Nah, usahakan Objek itu ada di tengah-tengah gitu Jangan sampai terlalu pinggir kayak gini Atau kayak gini Atau kayak gini Ini kan gepotong nih Kalau gak di tengah Ya bisa kalian atur kayak gini gitu loh Jadi jangan sampai objek itu kepotong Kayak gini misalkan Nah, kepotong kayak gini Itu jangan loh Jadi usahakan kayak gini aja Oke, cukup kayak gini Kalau udah Kita tinggal klik explore Simpan Sudah tunggu Oke, tunggu Kalau udah kita klik Gimana? Gampang kan? Oh iya Tips buat kalian Supaya kalian tuh Lancar mengeditnya gitu Kalian tuh banyak-banyak Nge-follow Instagram Atau akun-akun Yang bener-bener dia tuh Kayak yang cocok banget Di kamu gitu loh Jadi kayak aku nih Aku sering follow Instagram-Instagram Yang dia tuh postingannya Sesuai dengan selera aku gitu Jadi editannya dia tuh Kayak sesuai dengan selera aku Nanti aku tuh coba Bakal cari editan-editan Yang hasilkan Seperti foto yang Aku Sering melihat di Instagram itu Kayak gitu Nah, nanti Kalau kalian udah tau Dia tuh pake aplikasi apa Cara editnya kayak gimana Nah, imajinasi kalian tuh Bakal mengalir dengan sendirinya Kayak gitu Nah, sesuai dengan Video yang tadi juga Kalian juga boleh Nggak ngikutin yang kayak tadi Kalian bisa kurangin Kecerahan dan lain sebagainya Itu sesuai dengan Keinginan kalian sendiri gitu Jadi semuanya itu Tergantung sama Kebutuhan Pada Setiap foto kalian Kayak gitu Sebenernya sih Setiap editan tuh Nggak rumit ya Karena setiap editan tuh Cuma Kita tuh butuh ke Telatenan gitu ya Apa sih Bahasanya Ya pokoknya kayak Telaten kayak sabaran gitu lah ya Buat ngedit kayak gitu So, kalau kalian suka video ini Jangan lupa kalian like Comment di bawah Oh iya, komen Kalian ingin aku share Tutorial apa lagi di bawah Nanti insyaallah Aku bakal share ke kalian Dan jangan lupa Klik tombol subscribe-nya ya See you Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya